Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi mahasiswa yang ada di Kabupaten Batanghari melakukan demo Jumat lalu. Aksi demo tersebut berlangsung tertib dan pihak DPRD akan membantu mahasiswa dalam menyampaikan tuntutannya. Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin mengatakan menerima tuntutan mahasiswa untuk disampaikan aspirasinya dan nantinya pihaknya juga akan membantu menyampaikan tuntutan masyarakat kepada pemerintah pusat. Pihak DPRD juga memberikan dua cara bagaimana RUU tersebut dapat dibatalkan yaitu dengan cara mengeluarkan PERPU atau perubahan peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden dan yang kedua dengan cara menggugat kemahkamah konstitusi terkait pengesan undang-undang cipta kerja tersebut. Batanghari mengapresiasi kawan-kawan, mengapresiasi teman-teman yang mau bergerak demi masyarakat bangsa Indonesia khususnya Kepupaten Batanghari. Perlu kita sadari bahwasannya memang kami berdiri di sini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat kalian menerima dan menampung aspirasi dari kawan-kawan. Sementara itu koordinator lapangan dari mahasiswa Khoi Rulsani menyebutkan aksi ini merupakan aksi damai dan meminta anggota DPRD Batanghari untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ke pusat. Kami merasa bahwasannya undang-undang yang dikeluarkan itu tidak transparan dan cenderung merugikan rakyat. Kita lihat bahwasannya demo ada di mana-mana. Tentunya ada beberapa poin yang sangat kontroversial di mata masyarakat. Maka dari itu Alhamdulillah hari ini tuntutan kita didengar dan disampaikan bahwasannya DPRD Kabupaten Batanghari juga sepakat untuk menolak undang-undang ataupun meminta bahwasannya undang-undang ini dapat dikaji ulang, direview ulang oleh Presiden RI Republik Indonesia Jokowi-Dodo. Seperti itu. Mahasiswa menilai undang-undang cipta kerja yang dibentuk tidak transparan dan cenderung merugikan rakyat. Anggota DPRD Batanghari sepakat atas tuntutan mahasiswa dalam membantu masyarakat agar undang-undang tersebut dapat dikaji ulang oleh Presiden Republik Indonesia. Namun jika nanti kedepannya aspirasi tersebut tidak tersampaikan, para mahasiswa akan melakukan aksi susulan.